Pertanian seluas 24 hektare di pinggiran Washington ini terkenal dengan kambing-kambingnya dan produk susu yang berlimpah, sehingga Wayne kebingungan sampai ada yang mengusulkan untuk membuat keju kambing. Apalagi selama dekade terakhir, warga Amerika semakin keranjingan mengkonsumsi produk lokal. Selapan tahun kemudian, mereka memproduksi 68 kg keju kambing per hari dalam tujuh jenis rasa. Walaupun keju kambing Cherry Glen tersedia pada lebih dari 50 toko dan restoran di ibu kota, Wayne belum meraih untung. Pasar distribusi pangan bukan lagi milik para petani kecil. Tapi Wayne pantang mundur. Ia selalu mencari cara mengirit biaya dan meningkatkan untung. Saat pertama mendirikan pabrik keju, bagian listriknya meningkat drastis. Jadi, ia memasang panel-panel surya penghasil listrik. Upaya berhemat ini pun disertai sejumlah ide baru untuk mengembangkan pasar. Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, walaupun angka produksi terus meningkat, jumlah pertanian menyusut menjadi hanya sekitar 2 juta. 90 persen diantaranya adalah menengah kecil, tapi jumlahnya terus menurun sehingga timbul kekhawatiran. Musnahnya pertanian kecil dalam beberapa dekade mendatang. Dari Washington DC, saya Aryat Nebudianto dan tim VOA.